Terima kasih. Apa? Aku pacar dia. Kau bisa masuk sini sih security man. Eh security. Lu ngomong apa barusan pacarnya dia? Eh gua jalan suaminya lu jangan ngomong ya sama dia ya. Bentar, bentar, bentar. Waduh. Aku bisa jelasin kok, aku bisa jelasin. Bentar, bentar. Ini apaan? Iya bentar, bentar. Aku bisa jelasin. Gua trauma dia mau grebok-grebok begini say. Lagi putri. Bapak, ini siapa? Bapak mundur. Bapak ngapain ikut campur. Mundur, mundur. Bapak mundur. Bapak ngapain ikut campur. Bapak ngapain ikut campur. Bapak ngapain ikut campur. Ngarti juga kagak. Lu santai 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 santai. Lu santai. Ini calon istri gue. Ini mana sih? Lu santai. Eh security gimana? Mas tau gak ini ada acara live. Masnya harus bisa lihat disini dong. Gak bisa main maju kayak begitu. Iya pacar dia mas. Gak peduli mau kamu pacarnya kayak mau apa. Ini kita lagi live urusannya nanti. FD ke FD naik. Hargain dong. Mana FD? FD? Security eh FD. Lu sombong banget lu pacaran gua ajut kakak pacaran kakak sombong lu. Ya iyalah kurangnya pacaran. Mana sih Rina. Aku bisa jelasin. Lu gak pacaran. Gak jelasin apa. Ini udah iya. Gak aku gak bisa bayangin lu. Eh lu bisa santai dong. Gua mau nikah. Lu jangan ngributin disini ya. Bun bun pinggirin aja keluarin kek. Ngora. Ayo jangan pada emosi. Gak sekarang kamu puas. Hentikan. Hentikan semua ini. Rina. Aku bisa jelasin. Kamu ngejelasin apa. Aku gak ngomongkan nih semua. Lu bulan depan kita nikah. Kamu ini yang kamu balesin ke aku. Iya aku. Aku bisa jelasin semuanya saya. Jelasin apa. Itu siapa cowok tadi jelasin ke aku sekarang. Sekarang. Di depan orang-orang ini semua siapa dia. Dia tuh yang nemenin aku. Udah gak usah dijelasin. Kamu tuh sibuk banget. Dia yang nemenin kamu. Dia selingkuhan kamu. Terus aku apa. Hah. Kamu anggap aku sebelah mata ya kali ini ya. Eh ini. Siapa produser atau siapa ini. Kalau aku rasa mendingin udah dua-duanya dis. Dua-duanya mendingin dis. Di disqualifikasi. Ya karena lebih baik. Tidak. Eh eh eh. Karena kita lebih baik mencari peserta yang memang stand by. Yang ada di sini. Udah udah. Ya. Mendingan mencari peserta yang stand by. Mendingan masalahnya diselesaikan dulu di luar. Ini lagi live ya. Enggak mbak. Enggak. Ya ini kita patahkan. Mohon maaf. Enggak bisa bro. Enggak bisa bro. Enggak karena gini. Maksudnya selesainnya di luar aja lagi. Hubungan asmara kamu berdua. Atau siapapun gak ada hubungannya dengan panggung ini. Iya. Kalau mau ribut di luar. Iya. Kalian ribut tuh harus mikirin kondisi. Kalau si bapak jantungan gimana? Enggak. 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 Dia ikut emosi tadi. Dia ikut emosi. Enggak kasihan. Sebagai orang tua. Mana tadi si bapak mau ngegigit. Itu bapak tadi udah mau gigit. Dia lupa gak ngegigitnya. Udah. Apa kamu sedih. Kamu sedih. Enggak. Sekarang gini. Kamu denger ya. Ini aku terakhir kali ngomong sama kamu. Bisa pelannya ngomongnya. Bisa pelan gak? Keluar deh. Keluar, keluar, keluar. Kamu denger ya. Kau usah pake mic. Kau usah pake mic. Kau usah pake mic. Denger, denger itu. Urusan lu. Urusan gua aja banyak. Gua dengerin asmara lu lagi. Asmara gua aja gak jelas. Kenapa lu jadi curhat? Gua harus denger asmara orang. Lu marah curhat. Oh iya. Kaki Gun, lu malah curhat. Nomor dua dua. Kamu mau tampil atau engga? Kalau engga kamu mendingan keluar. Mau. Eh kok sih om? Aku mau kak. Suaranya bagus lho Gun. Pak. Aku mau tampil. Bapak sibuk banget. Sebentar. Bapak sibuk banget. Balik pak. Ngapain? Bapak emoti. Dia ikut bertanggung jawab. Eh ini tadi si bapak ngomong. Anak muda, anak muda. Iya biasa pak. Udah tenang pak, tenang. Luang kayak anak muda. Begitu. Engga ini kenapa Igun? Igun tadi mau ngomong? Iya. Jadi tolong. Ini kan ajang kompetisi. Iya. Jadi gini. Kalau kamu artis sekalipun. Siapapun terkenal sekalipun. Kamu mau bawa masalah pribadi kamu di atas panggung aja. Saya belum tentu mau denger. Apalagi kamu yang bukan siapa-siapa. Jadi. Ya harus bisa. Setidaknya harus tau aturan juga gitu. Sebenernya kan tadi dia gak tau apa-apa tau tau ada yang dateng gitu. Iya. Iya berarti tapi sebenernya kalau tau tau ada yang dateng berarti kan ada masalah sebelumnya Rin. Iya. Gitu jadi maksud aku. Semana kita gak tau ada masalah atau engga. Jadi maksud aku untuk siapapun yang mau audisi ini ya harus bener-bener memang sudah siap untuk audisi. Jadi masalah pribadi, masalah rumah tangga, tolong jangan dibawa di atas panggung. Karena kita aja sendiri masing-masing disini, masing-masing punya problema masing-masing. Punya masalah masing-masing. Punya urusan masing-masing. Tapi disaat kita tampil kita gak bawa masalah kita di atas panggung. Iya bener. Kita berusaha seprofesional mungkin. Cuman tadi aja kecolongan tuh. Tadi yang dateng ke naik ke panggung siapa? Temen, temen. Dia sering nemanin aku ketika salam suami. Jadi kenapa kamu bilang dia bukannya kamu di luar kota maksudnya? Dia bilang lagi ke luar kota hari ini. Itu pacar. Tapi tiba-tiba dia dateng. Yang baru masuk itu pacar. Yang tadi. Yang terakhir itu pacar kamu. Oh yang terakhir bukan. Tapi dia ngakunya pacar kamu. Iya. Pacar. Gini lu ngaku aja gak apa-apa. Gapapa ngomong aja padanya apa. Mentang-mentang lagi di luar kota ngajak yang lain gitu. Ngomong aja. Kamu ngeduain. Iya. Kamu ngeduain. Iya. Oh cantik lu. Oh cantik ya. Wow. Iya, 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 iya. Tapi gak apa-apa buat saya. Tapi gak apa-apa buat saya. Dia sportif. Dia ngaku. Dia ngaku. Dia ngaku. Dia ngeduain. Tujur. Iya Ben. Karena dia mau mencari kepastian. Dia mau mencari kepastian. Ya bener. Meskipun sebelumnya ngakunya temennya ya. Uben gak bisa nyari kepastian dong. Karena tadi cowoknya bilang sebulan lagi mau nikah. Gak mungkin kalau sebulan lagi mau nikah nyari kepastian. Enggak. Maksudnya dia gak sama yang itu. Yang mau ngajakin dia nikah ini udah pasti. Ya kalau emang kamu masih ragu antara dua itu. Bapak itu masih free tuh. Hei. Hei. Bapak. Ada urusan sama bapak. Behega. Pokoknya kamu pilihan terbaik aja. Iya. Harus kasih kepastian antara dua pria itu. Jangan dua-duanya lah. Ini sekarang keputusan juga di tangan juri. Yes. Ini bukan masalah tata-tata lagi. Untuk tata-tata apakah masih dikasih kesempatan oleh juri atau tidak. Karena ini maksudnya attitude ya. Attitude. Gimana? Ivan Gunawan. Oke. Ayu Ting Ting. Masih lah. Kenapa? Pasalannya itu kan urusan pribadi dia. Iya banget. Suaranya juga. Kalau Izdalia. Aku sih juga mau. Mau mendengarkan dia. Vegadar. Oke sebentar. Ayu Ting Ting mau. Izdalia mau. Vega mau. Ivan beda sendiri. Pergi lu dari sini. Hei Wendy. Lo jangan mancing dia. Dia juga punya alasan kenapa dia gak mau. Kenapa? Iya. Lo mau usir gue karena lo tau sebenarnya gue sendul bolong kan. Hah? Lo jujur aja. Oh iya. Susana. 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 Yaudah berarti kasih kesempatan. Gue hari ini makeup gue inspirasi Susana loh say. Gimana? Lucu. 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 Yaudah. Oke. Iya. Ya sudah. Karena dari keempat juri ketiganya kasih kesempatan buat kamu. Aku belum kasih tebakan lagu buat itu. Tuh kriwil untung lo gak jadi. Tadi lo mau gangguin dirimu. Udah bener. Igun. Teman-teman mohon maaf. Igun. Tempat lo makeup ada maling. Siapa itu? Itu asis. Itu liat. Itu kuncen studio. Eh teman-teman sebentar. Biar suasana tabi yang terjadi gitu. Eh lo pake baju yang keren dikit sih kayak rampok lo. Buka, buka, buka. Eh lo kenapa marah-marah sih? Emang apa yang salah ya? Apa yang salahnya dosaku sayang cinta suci untuk buah-buah. Asik-asik. Kejuritakan kubelikan jalan goyang, jalan goyang. Eee. Janganlah kau akan sadar hubungan kita semula ada. Asik-asik. Kejuritakan kubelikan jalan goyang, jalan goyang. Terima kasih telah menonton!